Ya, selamat datang di tutorial AutoCAD 2013 Disini saya akan menjelaskan tentang AutoCAD 2013 Pertama, kita harus mengetahui dasar-dasar aplikasi dari program AutoCAD yaitu pertama kita harus mengetahui adalah tampilan antar muka AutoCAD Untuk kesempurnaan pemahaman dan penguasaan terhadap perangkat-perangkat gambar yang tersedia pada AutoCAD tentunya tampilan muka atau workspace ini kita wajib mengetahui terlebih dahulu Pada AutoCAD 2013, pertama kita akan dihadapkan pada tampilan yang seperti ini Ketika kita ingin memulai suatu workspace atau tampilan muka baru atau project baru kita cukup ketik disini di icon A ini lambang A ini kita klik maka disini akan terbuka beberapa maka disini akan terbuka seperti ada New, Open, DWG Convert dan Recover untuk memulainya kita bisa klik New atau Ctrl plus N disini shortcutnya ada Ctrl plus N dan juga kita bisa klik icon disini, New juga kita klik maka akan muncul tampilan ataupun jendela seperti ini select template ada beberapa template yang tersedia disini dari manufakturing ataupun arsitektural disini ada templatenya, ada kepala gambarnya untuk pertama kita bisa menggunakan akad yang disini ACAD disini ataupun untuk 3D kita bisa menggunakan ACAD cut 3D disini atau kita bisa klik segitiga yang disamping open ini kita klik lalu pilih tampilan metric with no template ya open with no template dengan metric kita klik maka tampilannya akan seperti ini disini saya sudah mengatur tampilan workspace nya menjadi warna putih di option jika teman-teman ingin merubahnya bisa ketik OP kemudian enter lalu akan muncul jendela option nah disini tampilannya saya ganti di display color scheme nya saya ganti dari drag ke light kemudian color disini saya ganti menjadi white agar proses menggambar jadi lebih terlihat biasanya pada AutoCAD yang baru pertama kali di install tampilannya akan berada di mode black seperti ini ya mode black seperti ini ya dengan grid nah mungkin beberapa AutoCAD tidak memunculkan grid pada saat awal muncul kita bisa menghapus grid atau menghilangkan grid dengan cara tekan CTRL plus G maka grid itu akan hilang grid ini berguna untuk membantu kita dalam menggambar objek objek jadi grid ini bisa diatur kerapatannya berapa unit 1 unit 2 unit 5 unit ataupun sesuai yang kita inginkan balik lagi ke option kemudian saya akan ganti ke display nya menjadi white karena agar lebih terlihat kita klik color kemudian ini diganti menjadi white color nya kemudian apply and close kemudian apply, ok nah seperti itu ini adalah tampilan awal dari AutoCAD ketika kita memilih tampilan imperial with no template dan metric maka secara otomatis yang terbuka adalah workspace AutoCAD classic dalam AutoCAD 2013 ini terdapat disini kita lihat 4 macam workspace yang akan mendukung kita dalam menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD ini sebelum kita membahas workspace lebih baik kita lihat apa yang ada di AutoCAD classic ini seperti di atas disini ada menu bar ya menu browser disini disini ada quick access toolbar yang dapat kita atur lalu disini ada title bar disini akan berisi tentang baris ataupun judul dari AutoCAD yang aktif pada saat kita membuka AutoCAD tersebut kemudian disamping sini ini ada info center ya information center ketika kita mengklik disini ini kita ketik misalnya line kemudian kita enter maka disini akan ada optional help pada mode offline ini belum reinstall jika kita ingin menginstallnya bisa di download dulu atau bisa kita tekan F1 untuk mode helpnya itu ya F1 nah disamping sini ada account dari Autodesk kita bisa sign in ketika kita sudah mempunyai account di Autodesk nya kemudian disini terdapat group yang akan membantu kita menggambar ketika kita klik ketika kita klik disini grup file maka akan muncul perintah-perintah seperti save as save new ataupun ketika kita membuka grup edit maka akan muncul list seperti cut copy paste view insert format nah dan di pojokkan kiri bawah ini terdapat UTS icon yang mana pada secara default ya muncul ketika kita pertama kali membuka AutoCAD yang muncul adalah X axis dan Y axis ataupun variable X dan variable Y dimana ini adalah variable untuk menggambar 2 dimensi X ini muncul adalah X positif yang arahnya ke kanan Y ini adalah Y positif yang arahnya ke atas jadi ketika kita menggambar sebuah objek menggunakan koordinat X dan Y tentunya yang terlihat adalah X positif dan Y negatif jadi ketika kita menggambar di luar sini di bawah sini kiri dari sumbu X maka nilai X akan minus kalau di bawah sumbu Y maka nilai sumbu Y adalah minus seperti itu kemudian di bawah ini kemudian di bawah ini ada drawing koordinat atau koordinat ya dari penggambar dimana yang muncul di sini adalah nilai X yang minus 199 koma point ya point 8,917 koma minus 126 ini adalah sumbu Y nya nah sumbu Z ini masih di posisi 0 karena ini adalah tampilan dari dua dimensi maka yang tampil adalah sumbu X dan sumbu Y saja kemudian di bawah sini ada command line dimana kita juga bisa selain menggunakan icon-icon yang ada di AutoCAD ini seperti yang ada di samping ini line polyline rectangle arc dan circle dan sebagainya kita juga bisa menggunakan command line ini dengan mengetikan alias dari masing-masing perintah yang sudah kita tentukan seperti ini line di sini kita sorot di sini kita bisa mengetikkan langsung ya di bawah itu sudah ada di atas tulisan press F1 for more help itu kita bisa ketik saja line kalau di sini construction line ya kita bisa ketik saja X line ataupun polyline kita ketik saja P line tentunya seperti itu ketika kita menggabar garis line atau bisa kita ketik saja L di sini L enter maka itu sudah masuk ke perintah garis itu gunanya command line jadi selain untuk memasukkan perintah command line itu juga sebenarnya merecord merecord apa yang kita lakukan selama kita bekerja dalam AutoCAD ini tetapi ketika sudah di close maka record itu juga akan hilang jadi pertama kali kita buka sampai kita tutup terakhir kali itu semua semua aktivitas yang kita lakukan akan terekam di sini dengan cara pencet tombol F2 dari sini ini terekam ya dari pertama kali AutoCAD menu utilitiesnya load terus kita pertama tadi kita ganti optionalnya ya tampilan displaynya kita ganti OP terus menyalakan dan mematikan grid terus di sini kita new terus line terus tadi cancel cancel seperti itu itu adalah command line nah selanjutnya langkah-langkah untuk membuka file atau program AutoCAD kita dapat klik menu browser di sini yang icon A ini kita klik kemudian open di sini ada beberapa pilihan seperti open an existing drawing file artinya membuka file yang sudah tersedia ataupun dari cloud yang sudah tersedia dalam AutoCAD 360 accountnya yang tadi kita bisa klik di sini lalu akan muncul seperti ini dimana kita menyimpan file yang sudah kita buat dan akan kita buka kemudian open nah seperti itu kemudian kita juga bisa membuka file dengan cara menekan shortcut yang sudah tersedia yaitu ctrl plus o nah itu juga sama jadi ada dua cara yang pertama ada di sini di menu browser ini kemudian kita open drawing unexisting ataupun ctrl o atau juga ada di quick access ini ya dia ada di o atau bisa juga kita ketik open enter ya seperti itu kemudian untuk menyimpan gambar kita bisa ke menu sini menu browser sini kemudian kita pilih save ataupun save us ketika baru pertama kali lalu pilih yang save the current drawing to default drawing atau DWG file format klik nah untuk pertama kali menyimpan kita harus pilih tipenya dulu lebih baik kita simpan di format AutoCAD 2010 yang DWG ya 2010 ataupun LT 2010 drawing karena apa karena sekarang ini masih banyak file-file AutoCAD yang ataupun komputer-komputer laptop-laptop yang menggunakan AutoCAD versinya masih versi lawas jadi untuk menghindari file yang tidak bisa terbuka di AutoCAD yang versi lawas maka kita lebih baik menyimpannya di versi 2010 agar bisa terbuka di AutoCAD yang versi lawas di samping menu browser seperti ini kita juga bisa mengetikkan shortcut yang tersedia yaitu Ctrl, Shift, dan S untuk save us ataupun Ctrl, S untuk save save us kita bisa menggunakan fasilitas save di quick access toolbar ataupun save us di quick access toolbar di samping quick access toolbar dan menu browser kita juga bisa menggunakan alias dengan mengetikan aliasnya di command line yaitu key save yang ada disini tulisannya ataupun save us untuk save us kemudian untuk menutup AutoCAD kita bisa klik disini kemudian exit AutoCAD 2013 ataupun kita bisa klik tombol silang yang ada disini ketika file ini belum disave maka dia akan meminta untuk disave terlebih dahulu ataupun tergantung kita ingin disimpan ataupun tidak nah sekarang kita akan mengenal bidang kerja pada AutoCAD atau yang lebih familiar dikenal dengan workspace workspace pada AutoCAD itu ada 4 macam untuk AutoCAD 2013 pertama adalah drafting and annotation yang kedua adalah 3D basic yang ketiga 3D modeling dan yang aktif sekarang ini adalah AutoCAD klasik bisa dilihat AutoCAD klasik tampilannya simple tidak terlalu banyak ribbon ataupun menu bar tidak seperti 3 workspace yang sudah tersedia yang sudah tersedia sebelumnya nah pada AutoCAD klasik seperti ini tampilan kerjanya secara garis besar mirip ataupun sama seperti tampilan AutoCAD yang rilis sebelum tahun 2009 tidak seperti 3D modeling ataupun drafting and annotation yang terdapat banyak rebound nah pada 3D modeling ini ketika kita akan membuat objek 3D tentunya workspace dari 3D modeling sangat membantu kita karena dalam bidang kerja ini atau workspace ini merupakan jenis bidang kerja yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas 3D modeling seperti disini ada grup dari ribbon modeling yang isinya adalah box cylinder cone spare pyramid wedge torus disini adalah perintah-perintah untuk membuat 3D object solid kemudian extrude love revolve dan swap ini juga termasuk modeling dari 2D ke 3D kemudian disini ada polish solid dan fitur yang termasuk baru adalah press pull kemudian disini ada rebound mesh untuk mengatur kekasaran dari segmen halus atau kasarnya dari segmen disini juga terdapat solid editing untuk mengedit objek-objek 3D solid seperti intersection subtract union kemudian disini juga ada slice dan ada extrude face disini juga ada mode ada disini juga terdapat group draw itu sama seperti menggambar dua dimensi polyline line circle kemudian modify section coordinate lalu di 3D basic disini akan muncul perintah-perintah gambar dasar seperti box sama seperti 3D modeling disini 3D basic hanya lebih simple jadi tidak terlalu banyak ribbon-ribbon yang akan muncul perintah render disini juga ada red light no shadow sun status dan lain sebagainya kemudian ketika kita ingin menggambar dua dimensi maka lebih baik kita memilih workspace jenis 2D drafting and annotation karena sangat membantu dalam membuat sebuah pemodelan objek 3D karena di dalam 2D drafting and annotation ini terdapat ribbon yang isinya merupakan perintah yang bisa kita gunakan untuk menggambar objek dua dimensi jenis workspace ini tentunya merupakan sebuah lingkungan kerja dengan setting fasilitas yang muncul untuk menurut kita menggambar dua dimensi seperti disini terdapat group layer kemudian terdapat group modify modify disini ada fillet chamfer blend curve rotate mirror dan copy dan lain sebagainya nah disini beda seperti 3D yang disini adalah muncul draw ada line volley line circle dan arc nah ketika kita menggambar menggunakan workspace tentunya style kita ataupun gaya kita ingin mengikuti apa yang kita butuhkan jadi ketika disini dirasa kurang dalam menampilkan apa yang kita butuhkan kita sebenarnya bisa membuat workspace sendiri caranya adalah dengan klik kemudian apa yang sudah kita setting ini contohnya ini kita tambahkan seperti show tabs 3D tools render atau seperti itu kemudian show panels atau tool pallets seperti itu atau ini juga bisa kita hapus lalu kita bisa save apa yang ada di workspace ini dengan cara save current as kemudian kita ketik namanya misalnya namanya adalah my workspace kemudian kita save nah maka disini akan muncul workspace baru sesuai dengan apa yang sudah kita setting nah ketika kita ingin menghapus workspace ini maka kita tinggal ke customize lalu pilih workspace nya klik kanan kemudian delete nah secara otomatis AutoCAD akan mengkonfirmasi apakah benar kita akan menghapus workspace ini kita tekan yes kemudian apply lalu ok nah secara otomatis di sini tidak ada ribbon yang tersedia ataupun tabs ataupun panel yang tersedia karena karena workspace tadi sudah kita hapus caranya bagaimana ketika sudah seperti ini kita bisa ke pojok kanan bawah klik kemudian kita pilih workspace yang tersedia maka secara otomatis akan muncul ribbon panel yang tersedia pada drafting and annotation ataupun 3d basic nah seperti itu penjelasan mengenai workspace dan pengenalan fitur pada AutoCAD kita akan kita akan sambung lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih